Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa syukur lillah wa la hawla wa la quatillah billahil alihil azim Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah Janganlah kita sembrono Kepada orang-orang yang berilmu yaitu ulama Yang ikhlas menghidupkan siar Islam Terutama juga di kampung yang tidak banyak neko-neko Mereka para penjuang agama yang lillahi ta'ala Tidak banyak tingkah Mengajar Mengaji Kemudian mahasiswa Ya mencari kehidupan Begitu tulusnya Di kampung itu Kiai yang dimana waktu kita belajar pertama kali itu Saya kira itu sangat utama sekali Dan sangat harus diutamakan sekali untuk kita Tempat ya Memuliakan Tempat kita bertanya Tempat kita juga Mendekat Mengikut Dan juga Tazim ya Kepada Beliau Yang telah memberikan bibit Kepada kita Untuk Mengetahui Islaman Yang sangat dasar Kemudian Kita bisa melanjutkan ke Jenjang-jenjang yang Selanjutnya Itu dari dasar Saudara Jadi jangan lupakan ya Kiai di kampung yang pertama kali mengajarkan kita Kita untung Diberikan petunjuk ilmu oleh Allah Sebab Ilmu itu adalah cahaya Untuk Supaya kita berjalan Supaya kita hidup ini tidak tersesat Ilmu itu adalah Pembeda Mana yang benar Mana yang salah Atau Ilmu itu juga Adalah senjata ampuh Untuk Mencari kebenaran Maka itu Orang yang Ingin menghasilkan ilmu itu Itu Sangat banyak syarat ya Yang harus ditempuh Tidak semudah Yang kita Bayangkan ya Dengan oriato Yang mau susah Pak Itu Harus ada Kesungguhan Harus ada bekal Harus Ya Sabar Dengan ujian Pas Bir Alama Sobak Ya Pasal yang melimpah Ke kita itu harus Sabar Orang mendapatkan ilmu itu Berarti Mendapatkan segala Maka itu juga Kanyang Rasulullah 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 Itu Dawuf Man arud Dan dunia Fa'ala Bil'al Ya Barang siapa ingin Hidup di dunia ini Bahagia Maka Railah Dengan ilmu Wa man arud Al-akhirat Al-akhirat Untuk keselamatan Akhirat Juga harus Dengan ilmu Wa man arud Kalau kita Ingin Selamat Bahagia Sejahtera Ya Juga Dunia Akhirat Itu Harus Dengan ilmu 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 Dengan ilmu Itulah Allah Meninggikan Derajat Seseorang Dan Dengan ilmu Itu juga Allah Akan Menjadikan Seorang Hamba Itu Meraih Makom Yang Paling Mulia Itu Taqwa Allah Inna Masya Allah Menhaibadihil Ulamah Dan ilmu Itulah Yang Juga Ya Menjadikan Dipercaya Oleh Nabi Yaitu Untuk Mewariskan Ilmu Ahlat Dan Kasih Sayang Dan Ilmu Itu Tidak Akan Didapat Ya Kecuali Dengan Kepersihan Hati Dari Sekarang Penyakit Batin Al Ilmu Nurun Ilahin Wa Nurullah Layu Tola Asin Ya Ilmu Itu Adalah Cahaya Tidak Tidak Tidak